Tribunar saat ini anda sedang menyaksikan Tribun Populer. Aprilia menganang mendadak menjadi bahan pembicaraan. Mantan atlet volley timnas putri Indonesia ini idap hipospadia. Lantas, apa yang dimaksud dengan hipospadia? Simak ulasannya. Kondisi hipospadia membuat Aprilia menjalani prosedur operasi di RSPAD Gater Sebroto. Dokter spesialis urologi dari RSPP, Yanyakbari Wahyu di Kesumah, menjelaskan hipospadia merupakan suatu kelainan bawaan pada alat kelamin pria. Ini ada yang ringan, lubangnya agak di bawah sedikit. Di sini misal, ada yang agak setengah berat, di tengah-tengah sini. Ada yang ke bawah sini. Kalau dia ke bawah, biasanya ini makin pendek. Begini, penisnya. Gitu. Sebenarnya, menghidap hipospadia itu sudah bisa didiagnosa waktu bayi. Dia bayi pun dokter anaknya sudah, biasanya dokter anak pun melihat. Yang patokan itu yang utama adalah, kalau pada laki-laki ujung kencingnya ada di mana, satu. Terus kedua, biasanya dokter anak melihat ujung anusnya ada di mana. Nah, itu juga diperhatiin baik-baik. Karena itu ada kelainan bawaan yang paling sering yang terjadi pada laki-laki. Kalau hipospadia itu jawaban terapinya cuma satu. Operasi. Gak ada terapi yang lain. Karena untuk bisa meluruskan atau membuat. Bahkan yang hipospadia yang ringan saja, yang cuma di ujung bawah ini saja. Itu juga perlu operasi untuk bisa menaruh dia di ujung depan. Berat ringannya itu, yang saya sebut berat itu, kalau lubangnya ada di bawah sini, di pangkal penis ini. Dua kali tindakan, biasanya. Tapi ada juga dokter yang ngetahkan sekali tindakan. Tergantung dari pengalaman dokternya sendiri, operatornya. Kedua, susah atau gampangnya di meja operasi. Tapi kalau di ujung doang, biasanya sih operator bisa ngetahkan sekali tindakan. Operator itu dokter bedah ya, maksudnya. Jadi, jawabannya, operasinya tergantung dari berat ringannya penyakit. Dan itu biasanya makin berat, makin bertahap operasi. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rizky Fadriani dan juga kurem bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Tribun Populer berikutnya.